Intro Mengawali karir dari seorang staff Hingga menjadi top birokrat adalah catatan emas perjalanan Edi Ariyadi Setelah mata menjalani karir di lingkungan birokrat Perjalanannya berlanjut ke panggung politik Edi yang pensiun dengan jabatan terakhir sebagai sekda kota Cilogon Mendampingi tubagus Iman Ariyadi dan memenangi pilkada Cilogon 2010 Edi pun melanjutkan pengabdiannya dengan jabatan wakil wali kota Cilogon Kepemimpinan Iman dan Edi kembali berlanjut ke periode kedua Namun tak lama setelah memenangi pilkada 2015 Atau separuh perjalanan periode keduanya Edi diangkat menjadi wali kota Cilogon menggantikan tubagus Iman Ariyadi Sama halnya dengan perjalanan karirnya sebagai birokrat Perjalanan politik Edi juga nampaknya akan panjang Setelah menjabat wali kota, kini posisi ketua DPW Nasdem Banten pun disandangnya Perjalanan karirnya matang di birokrat Memulai dari seorang staff hingga menjadi top birokrat Jabatan terakhirnya sekretaris daerah kota Cilogon Selepas pensiun sebagai birokrat Pengabdiannya tidak berhenti Melompak menjadi wakil wali kota Cilogon Mendampingi tubagus Iman Ariyadi Kini posisinya wali kota Cilogon Tak cukup sampai disitu Bukan hanya menjadi wali kota Cilogon Kini juga menjabat sebagai ketua DPW Partan Master Bertemu lagi dengan saya Yadiyah Sandika dalam jejak toko Kali ini bersama Edi Ariyadi Matang di birokrat, melenggang di politik Sekarang saya sudah bersama Bapak Edi Ariyadi Wali kota dan juga ketua DPW Pak Lenasdem Banten Wali kota Cilogon ya Pak? Pak tadi saya sedikit pembukaan bahwa Bapak dari seorang staff Lalu jadi top birokrat, saya tidak apa ya? Lalu saya jadi kepala daerah Perjalanan panjang itu seperti apa sih Pak? Seperti yang mengamir ya? Alhamdulillah jadi saya memang Memang tadinya juga anak seorang pegawai Kemudian Ada hal-hal yang menjadi contoh juga dari orang tua ya Sebagai pegawai negeri Dan waktu itu orang tua hanya seorang sekolah seksi Kemudian Dan boleh menyatakan bahwa kamu harus sekolah Yang bisa membanggakan keluarga Kemudian Gak usah yang susah-susah Yang sulit-sulit Cepat jadisan dan Kemudian Dan dari situ Setelah lulus tahun 81 1981 Saya menjadi Magang PNS di Kabupaten Senang Oh pokoknya dari Magang ya? Magang Konoran Konoran Jadi dari Konor 17500 Kemudian jadi 32.000 Dan alhamdulillah tahun 84 menjadi PNS CPNS Tiga tahun berapa? Tiga tahun Kemudian dua tahun kemudian jadi PNS Bapak kan yang luar biasa Setelah setah Kalau kemudian Bapak Mengikuti semuanya ya Soal tiga Emang empat Tiga Para dina Sampai Sekdar Nah ada momentum yang menurut saya Ini Bapak dari Birokat Lalu kemudian jadi Wakil kepala Wakil Wali kekuatan Nah Tapi seperti apa Waktu itu? Biasanya Setelah setah Kalau kemudian Bapak Mengikuti semuanya ya Soal tiga Emang empat Tiga Malah dina Sampai Sekdar Wali kekuatan Nah Seperti apa Waktu itu? Jadi memang Awalnya Undang-Undang Dua-Dua Ya Undang-Undang Dua-Dua Kita tempatan daerah Yang Ketika Undang-Undang Dua-Dua Lahir itu Saya sudah asisten tiga Di Kabupaten Cerang Kemudian Ada daerah Otonom baru Pemekaran Dari Kabupaten Cerang Kecilgon Oleh Pak Almarhum Bupati Solehedahan Pada waktu itu Saya diperintah Untuk menyandai Palababda Kebetulan Saya ada background Karena di Sekretaris Bakabda Dulu Sebelumnya Jadi Saya tinggal Melaksanakan Menjalankan Seperti Hidrat Karena ada Adatasi Kemudian Pada waktu Asda 3 Ketika saya Diperintah Julu oleh Pak Setia Hidayat Waktu itu Jadi saya Diminta Untuk Membuat struktur Misalnya Dinas Pendapatan Ada orang Yang harus Pertanian Pertanian Hukum Orang Untuk Cilgon Awal Karena saya asisten tiga Asisten tiga itu Membawai aset Kemudian Keruangan Dan Pasoli Nah Ketika Di Cilinan Jadi sekedar Saya dipercaya oleh Pak Arsa Setelah sekedar Nah Kemudian Sudah ada Periode Pak Almarhum Pali kota Cilgon Nah Ketika itu Membawai imam Gitu loh Oh Sudah jauh-jauh hari Jauh-jauh hari Jadi maaf Kalau ada orang Yang mengatakan Saya pasti Jadi sebelumnya Karena mungkin Merekam Bapak Dari awal Mungkin ya Ya Mungkin begitu Ya Ya Nge-neko-neko lah Gitu kan Terus Karena Walaupun bagaimana Saya tidak ingin Terputus hubungan Kekeluargaan Saya dengan Pak Kenapa Wajar Pak Bapak Pertahanan punya kuasaan Wali kota Dan sekarang Bapak mimpin patah Cuman saya aneh Bapak kenapa Nggak nyalon Apa itu Pak Alahannya Pak Ya Yang pertama Ya Kaitan dengan Mungkin sifat Dari saya sendiri Kalaupun ada Kesempatan Tapi kembali lagi Ketika saya Pertama Saya tidak mau Secara emosional Terganggu nanti Apabila Silatuh rahmi Dengan keluarga Negara-negara politik Ya Negara-negara politik Dan kedua Saya kira Perjalanan Ciliguan itu Perlu Ada Regenerasi Jadi ketika Saya lengser Walaupun masih ada Kesempatan Satu periode Saya ingin Ciliguan itu Nanti Tumbuh juga Pemimpin-pemimpin baru Ya Pemimpin-pemimpin baru Ya Apa Bapak pengen Ada regenerasi Ada regenerasi Ternyata Ketika saya Mendeklir tidak Nyalon Tumbuh Banyak yang mau nyalon Apakah dari Partai Berkarya Apakah dari PKS Apakah dari Geri Drak Dan sebagainya Tapi Independen Tapi Independen Ciliguan ada dua Loh Saya Kan bukan lain Termasuk Incambar juga Ya Bu Adli Jadi saya kira Itu Yang kedua Yang ketiga Jadi Ini persoalan Pribadi Termasuk Mungkin Saya sering membaca Bahwa Seseorang Lengser itu Ketika Yang masih di atas Itu akan dikenal Jadi Maksud saya Saya ingin menunjukkan Bahwa Mungkin kepada Masyarakat Ciliguan Bahwa Ini wali kota Eri-Ari-Ari Ini Aneh Aneh Gak nafsu kekuasaan Gitu loh Padahal Kalau orang Mungkin Wah Saya masih bisa Saya akan Jadi terus Dan sebagainya Kalau saya enggak Kembali lagi Yang kedua tadi Bahwa Saya ingin melihat Ciliguan itu Dipipin oleh generasi Generasi yang lebih mudah Yang lebih fresh Yang lebih Mungkin tumbuh Secara alami Untuk siapapun Yang penting bahwa Sesuai dengan Tema Moto Ciliguan Aku seduruh Jujur Jangan ada konflik Kalau tidak Maka seluruh Bapak ingin Mengingat itu Karena setinya Ciliguan itu Daerah industri Itu ekspatriatnya Banyak Bagaimana Kalau pemerintahnya Dure-dure Gitu lah Ya Ya Akan bagus Ya Akan terlihat Bagus Tapi ada Kemungkinan Pak Saya yakin Ini isu oleh Bapak-bapak Ada Karena soal Mereka ini Tentu Pak Edy Dengan kuatis Soal posisi Satu dan dua Itu sama Pak ya Gak Gak sampai itu Kan saya Dijelaskan yang pertama Tadi Termasukannya yang ketiga Jadi Seorang Edy Harian Gitu Kemahapian Kalau ada orang Katanya Si Edy Gak ada ahlaknya Saya bilang Itu jawaban saya Gitu ya Saya enggak 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 Sesapa ya Senapsu Itu Dan ini terjawab Semuanya Dan itu terjawab Semuanya Saya tidak mencalonkan Malah sekarang Alhamdulillah Saya dipercaya oleh Nasden menjadi ketuan DPW Kalau ketuan DPW Kan Sudah otomatis Mengursi daerah Pak Mengursi daerah Juga Kalon-calon Atau Kursi-kursi Nasden yang ada Di pemerintah Baik Kabupaten Kota Mumpul Provinsi Dan itu Lama Baktis Saya Gitu Mudah-mudahan Dengan Nasden Kemudian Dengan Provinsi Yang Mungkin Nanti Lebih Habs Lebih Baik Nasden Harus Sesuai Dengan Apa Visi Daripada Nasden itu Setiri Gerakan Perubahan Restorasi Dan Bapak ingin Mengisi Saya ingin mengisi Itu Jadi ini juga Menjadi jawaban saya Ketika Saya bisa Menjadi seorang Nasden Betul-betul Direkom Nasden Terima Terima Nasden Saya Terima Nasden Nah Pertanyaan Berikutnya Pak Pergantan Kepimpin Cilogon Dari Pak Iman Ke Bapak Seorang kawin Apa Ya Sekarang Orang penasas Harusnya Hubungan Bapak Dengan Pak Iman Gimana Saya Kira Secara Kekeluargaan Masih Tentang Masih Bagus Saya Saya ingin Membutikan Bahwa Saya tidak Masalah Dan sebagainya Dan Utinya Yang merekom Buat itu Yang patah Nah Pak Bapak tadi Sampaikan Bahwa Rekomendasi Nasden Sudah Kebuatan Itu Sudah Menjawab Sebuah Kebuatan Bapak Dengan keluarga Nah Sebagai Ketua Nasden Kalau Bisa Pribadi Seperti Apa Bapak Mencukup Apakah Bapak punya Pengalaman Apakah Sari Pengalaman Atau Seperti Apa Komunikasi Dengan Buat Ya Saya Besuku Juga Dan Wakil Seperti Buat Karena Komunikasinya Terjadi Baik Termasuk Meminta Advis Oh Benar Minta Advis Bapak Minta Advis Bagaimana Dan Sebagainya Saya Ragu Ragu Juga Untuk Memberikan Masyarakat Sepertinya Yang Jelas Bahwa Peserta Konfetan Kita Banyak Oleh Karena Itu Perlu Ada Pemahaman Masyik-masyik Jadi Dan Strateginya Juga Harus Seperti Apa Jangan Jangan Sampai Biasanya Di Sekeliling-keliling Itu Di Sekeliling-keliling Itu Ada Suara Abis Saya Kira Yang Penting Satu Prinsip Prinsip Pribadi Yang Terus Dan Keyakinan Penuh Oh Itu Yang Bapak Sama Ini Gunakan Saya Memang Dengar Ada Banyak Habarlah Ini Termasuk Kebunan Badan Pak Iman Ternyata Itu Bapak Lurus Saya Lurus Saja Kemudian Saya Tidak Bisa Dipengarik Oleh Siap Apun Berarti Bahwa Saya Berkerja Dengan Baik Dan Benar Sesuai Dengan Aturan Jadi Masyarakat Penilaian-penilaiannya Baik Dan Benar Itu Dengan Satu Managerial Yang Bagus Management Yang Bagus Pemerintahan Itu Memang Satu Biasa Sekarang Di Ciligan Itu Alhamdulillah Bisa Dilihat Dengan Transisi Kepimpinan Yang Begitu Cepat Bapak Bisa Ya Boleh Dikatakan Seperti Nah Pak Di Tengah Transisi Kepimpinan Bapak Dari Pak Iman Ke Bapak Ada Kabar Yang Mengejutkan Edi Ariyadi Jadi Ketua Bagaimana Caketanya Dan Kenapa Bapak Pemimpinan Nasden Pak Saya Melihat Nasden Itu Pater Modern Ya Pater Modern Dan Teklainnya Restorasi Pembaharungan Jadi Kita harus Menghilangkan Hal-hal yang Kurang bagus Di masyarakat Dengan konsep-konsep Dengan Semacam Gerakan-gerakan Yang harus Ke arah Pembaharungan Mindset Dan sebagainya Hal-hal yang harus Harus Dibuang Dan Itu adalah Bawaan Pater Nasden Harus Seperti Itu Barusan Saya Dapat Kerja Di sini Bagaimana Teman-teman Yang Sudah Menjadi Definitif Wapetum Saya Sini Sebaik Di Perumun Saya Harus Membuat Program Kerja Ada Target Dan Sebagainya Dan Kita Beruntungan Dan Kita Bukti Nanti Tapi Bapak Orang Birokat Bapak Besar Di Birokat Kemudian Gak Gak Masalah Bawa saya Karena Memimpin Organisasi Itu Bukan Memimpin Di Legislatif Menurut Saya Karena Ini Semacam Management Juga Gak Ada Kesulitan Management Memimpin Organisasi Itu Saat Management Soal Leadership Ya Kelihatan Kalau Seorang Pimpinan Organisasi Seenaknya Merita Parpa Kitanya Ikut Serta Ya Itu Akan Mengurangi Kepengikutan Mereka Konstituen Dan Sebagainya Jadi Kita Membuktikan Bahwa Kita Itu Bisa Dan Kita Bergaul Dan Langsung Terjun ke Masyarakat Itu Yang Harus Kita Talankan Di Sini Pak Saya Terima kasih Banyak Bapak Wali Kotanya Sibuk Sekarang Masyarakat Tapi Menyempatkan Kita Terima Terima Sama 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 Kabar Banten TV Saya Tahu Lama Dan Kang Yadi Sekarang Ada Youtube Kabar Banten TV Semuanya Bisa Terima Asyarakat Sama Tay Fields Kos Lama Casa Bes Res Hus Mis Terima kasih telah menonton!